Satgas Penanggulangan COVID-19 Kebupaten Sambas melakukan karantina atau lockdown di RT9 RW5, Dusun Tumpak Jawai, Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas. Lockdown dilakukan setelah dua warganya, yang merupakan pasangan suami-istri, dinyatakan positif COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan pada Rabu 13 Mei pekan lalu. Saat di lockdown, tampak tim Satgas COVID-19, Linmas dan pihak lainnya menjaga ketat perbatasan antara RT ini. Suasana di RT juga tampak sepi dan tidak ada warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Lockdown dilakukan sejak Kamis 14 Mei kemarin sampai 14 hari ke depan. Dengan daksananya karantina lokal seperti itu, tentu harapan kita masyarakat bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi dirinya dan keluarganya tentu masyarakat di Kepupaten Sambas. Dengan ikut cerita dalam kegiatan itu, semasuk tugas itu akan menjadi amal jariah yang pertama. Tentu kita menjaga masyarakat kita terpapar virus corona. Selain lockdown, sebelumnya Satgas Penanggulangan COVID-19 juga telah melakukan rapid test kepada 85 orang warga Dusun Tumpak Jawai tersebut. Mereka rapid test karena diduga telah melakukan kontak langsung dengan dua orang yang dinyatakan positif tersebut. Dari Kepupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.